berikut ini untuk pengujian ATS lengkap dengan baterai kontrol modul atau baterai deteksi ini pengujian sebelum kami kirim kemudian ini untuk nomor invoice 6 2 1 0 9 5 6 6 6 langsung saja kita uji disini untuk 2 pin input inverter sudah saya sambungkan di inverter kemudian untuk 2 pin input sudah saya sambungkan di PLN kemudian ini untuk tampilan baterai kontrol modul langsung saja kita uji disini di posisi PLN menyala karena disini baterainnya persepsi 11,8 kemudian saya beri contoh untuk ini ya setting baterai kontrol modulnya disini sangat mudah kita bisa tekan S1 ini S1 untuk batas atas kemudian S2-nya untuk batas bawah untuk batas atasnya disini saya setting di 14,5 untuk batas bawahnya di 12 volt caranya untuk merubah kita tekan tombolnya sampai beker dip nah disini kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita disini saya ubah menjadi 14 volt ya misalnya kemudian kita tunggu sampai berketipnya hilang ya ini dia sudah setelah saya berketip atau sudah save kemudian untuk batas bawahnya disini di posisi 12 volt caranya juga sama untuk cara ubahnya ini sampai berketip kemudian kita bisa sesuaikan disini saya ubah di 11,5 nanti bisa disesuaikan dengan keinginan customer nah selesai kita uji disini posisi batai di 12 volt ya saya coba naikkan di bisa lihat disini ya ini di posisi 13,8 dia berpindah di inverter saya turunkan lagi ini di 10,8 10 volt ya 10 volt ya dia berpindah di PLN saya coba naikkan lagi pelan-pelan dan ini dia berpindah mungkin cukup sekian untuk pengujian ATX lengkap dengan baterai control sebelum kami kirim terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih